Ketemu lagi di program Sapa Duta Rumah Belajar. Selamat pagi Pak Wahyudi, halo adik-adik, apakah semoga? Semoga semua dalam keadaan sehat luar afi ya. Tadi pagi kita sudah mengikuti sesi pertama bersama Ibu Kamila dan Pak Rafi. Kita lanjut untuk sesi kedua. Pagi hari ini kita akan membahas materi aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Bersama narasumber kita Bapak Wahyudi, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung dan pengajar di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Untuk sesi kita nanti akan sampai jam 10.30. Untuk adik-adik jika ada pertanyaan silahkan klik ikon tangan atau ketik pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk Pak Wahyudi sudah siap dengar materinya Pak? Oke Pak siap. Oke kalau sudah siap, untuk selanjutnya waktu kami bersilakan untuk Pak Wahyudi menyampaikan materi. Nanti kalau adik-adik ada pertanyaan silahkan langsung klik ikon gambar tangan gitu ya. Kemudian atau menggunakan kolom chat. Kemudian dipilih kalau chat yaitu all participants. Untuk itu kami silahkan ke Pak Wahyudi menyampaikan materi. Oke terima kasih Pak Andi. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Tadi sudah di sesi satu ya. Ini kita lakukan. Kita bimbingan untuk SMP kelas 8. Sesuai tadinya, itu tentang aplikasi. Nah untuk hari ini, kita akan mempelajari membuat grafik sederhana. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik sudah standby nih laptopnya atau komputernya sudah dihidupin? Karena nanti materi sebentar, kita akan langsung mempraktekan ya. Jadi sudah ready laptopnya. Kita lanjut. Kita langsung masuk ke materi. Kenapa kita mempelajari grafik ya? Apa itu grafik? Adalah suatu di angka, huruf simbol gambar, lampang, dan lukisan yang disajikan dalam dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu data dari penyakit. Ini kepada para penerima materi dalam proses memberikan sebuah informasi. Jadi grafik, ini gambaran. Jadi kalau kita punya tabel, dengan adanya grafik, jadi penyaji materi akan mudah menyampaikan gambaran tentang data yang telah dibuat. Selanjutnya kita ke jenis grafik yang ada di Excel sebelumnya. Karena nanti untuk grafik manakah grafik yang cocok yang akan kita gunakan untuk data yang kita miliki. Ini contohnya misalkan kalau kita memiliki penjualan, mungkin bulan Juni laku sekian, bulan Februari laku sekian. Nah, itu membuat perbandingan. Paling cocok menggunakan grafik model manan. Oke, sambil kita lihat sedikit tentang 15 jenis grafik yang terdapat di Microsoft Excel. Ini untuk di laptop WUG ini terpasangnya office 2016. Ini terdapat 15 jenis grafik. Pertama ini ada grafik kolom. Grafik kolom ini sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu untuk menggambarkan perbandingan antar beberapa ini. Sampai seperti tadi penjualan. Selanjutnya ada grafik lain. Ini grafik lain atau grafik garis. Ini secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Ini sangat ideal untuk menampilkan data pada rentang waktu yang sama. Ini contoh untuk lain sama kolom ini perbedaannya. Kalau kolom tadi hanya untuk membandingkan grafiknya untuk seseorang, dibanding-bandingkan begitu grafiknya. Kalau lain, ini mungkin lebih cocok untuk seseorang. Mungkin target penjualan dia. beberapa bulan, misalkan tiga bulan atau empat bulan gitu ya. Itu dilihat, naik atau turun, itu lebih cocok menggunakan grafik yang lain. Mungkin untuk pandi sama OID, penjualannya berapa dibandingkan seperti itu ya. Itu lebih cocok menggunakan grafik kalom. Tapi untuk yang lain, mungkin lebih cocok misalkan hanya penjualannya OID nih. Nah, progresnya seperti apa selama enam bulan misalkan. Jadi perbedaannya, perbedaannya naik turun gitu ya. Jadi lebih cocok menggunakan grafik yang lain. Selanjutnya ada Pai, sudah dibaca Pai. Jadi, Papan diingatnya kue Pai. Ini atau grafik lingkaran. Nah, grafik ini menunjukkan ukuran. Ini suatu item atau suatu rangkaian data. Jadi, ini rangkaian data-nya bisa dilihat secara proporsional terhadap dari jumlah keseluruh hal. Ini lanjut ke grafik RAR atau ini sering disebutnya grafik batang. Ini sama grafik kalom. Kalom ini bisa dibilang dia modelnya vertikal ya nantinya. Itemnya vertikal. Kalau untuk yang batang ini dibalik aja nih. Jadi, angkanya, kalau ini nanti satu, dua, tiga-nya dibawah. Kalau yang bar ini dibalik, dia jadi horizontal ya. Untuk si grafik bar. Selanjutnya ada grafik area. Ini grafik area atau grafik bidang. Grafik bidang ini menekankan besarnya perubahan waktu ke waktu. Digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurusnya. Selanjutnya ada grafik yang skater. Atau orang sering menyebutnya sumber X, Y. Umum digunakan untuk menggambar grafik. Ini menunjukkan variabel sumber X dan nilai-nilai variabel sumber Y. Ini hati-hati-hati-hati pakai grafik yang skater. Selanjutnya ada stop. Grafik stop. Ini biarkan untuk menggambarkan yang stop ini. Fluktuasi. Fluktuasi. Misalkan pagi, dingin, siang lebih dingin. Atau seperti itu ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung situasi suhu di suatu daerah. Ini cocok menggunakan grafik yang... Nanti saat membuat grafik yang menunjukkan fluktuasi. Fluktuasi berarti adik-adik menggunakan grafik yang stop ya. Kita lanjut ke grafik surface. Surface ini atau grafikan. Jadi bisa kelihatan ini nanti kepet. Di permukaan gitu ya. Berguna saat kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data. Jadi misalkan nanti di tabelnya datanya tidak bisa satu. Harus lebih dari satu. Jadi nanti terlihat nih kulur warna merah, warna hijaunya. Jadi tidak bisa satu. Terus kalau untuk kolom ini atau yang lain ini bisa nih datanya satu. Kalau untuk surface ini untuk membandingkan, untuk melihat pola warnanya. Lanjut ke radar. Untuk radar ini membandingkan nilai keseluruhan dari jumlah rangkaian data. Mungkin kita sering melihat bentuknya seperti jaring laba-laba ya. Kalau kita sering melihat jaring laba-laban, bentuknya seperti polanya grafik radar. Lanjut ke grafik trimap. Primap ini pohon ya. Primap kita pikir tadinya pohon. Grafik ini menampilkan hirarki. Jadi nanti dia berbentuknya seperti persegi panjang. Seperti persegi panjang yang berisi satu set. Satu set isi panjang yang disimpan dalam hirarki polong dan spresi. Lanjut ke grafik sun first. Ini grafik yang menunjukkan data set. Data set relational. Cincin gitu ya bentuknya. Lanjut ke histogram. Histogram ini menampilkan data numerik. Penumerik kita angkanya nanti. Penumerik di Ibin yang mewakili oleh Alibar. Lanjut ke box. Ini grafik kotak yang menunjukkan distribusi data ke dalam. Lanjut kita ke grafiknya waterfall. Untuk grafiknya waterfall ini banyak membantu untuk skenario yang berbeda. Dari visualisasi laporan keuangan. Jadi nanti ketahuan nih seperti laporan keuangannya seperti RTE naik turun. Turun. Ternyata kebalik nanti ya. Jadinya laporan keuangannya untuk menavigasi populasi. Seperti kematian dan kematian. Yang terakhirnya ada jenis grafik combo atau kombinasi. Ini merupakan grafiknya nih. Jadi data ini sama nih. Nanti penggunaannya minimal datanya harus ada dua. Jadi baru bisa digunakan untuk membandingkan. Oke ini tadi untuk 15 jenis grafik yang ada di Office 2000. menyesuaikan sesuai kebutuhannya ya. Jadi tidak salah nanti saat ingin membandingkan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Ada di menggunakan grafik yang combo. Halo Pak Andi suara saya masih terdengar jelas ya. Masih Pak terdengar jelas Pak. Lanjut. Oke ini adik-adik untuk menggunakan menu chart ya. Perintahnya dapat dilakukan dari menu. Ini disebutnya ribbon ya. Di barisan ini sebenarnya ribbon. Klik insert. Nanti akan muncul grupnya chart. Grupnya grafik. Kita langsung ke cara membuat grafik. Nanti kita praktekkan. Ini nanti adik-adik harus stand by. Nah kalau tidak dipraktekkan nanti. Untuk melakukan, untuk membuat grafik. Langkah mudahnya. Kita harus membuat table seperti ini. Ini contoh table. Ini datanya hanya satu ya. Ini data nilai rapat nih. Misalkan. Ini jumlah total. Dari misalkan 12 belajaran nih. Ini jumlah totalnya gitu ya. Seperti setelah di-block. Block rank data. Jadi kita block ini dari atas-bawah. Lalu kita klik insert tadi ya. Klik insert. Lalu pilih recommended chart. Sehingga jendela chart-nya terbuka nih. Nanti muncul seperti ini. Jadi untuk recommended chart. Jadi sistem, aplikasinya. Menyarankan aplikasi yang cocok. Yang mungkin cocok digunakan. Untuk table yang adik-adik buat nih. Adik-adik ingin bentuk sendiri. Bisa pilihnya all chart. Ini ada rekenal chart. Sebelahnya ada all chart. Jadi adik-adik bisa pilih custom nih. Ingin pilih yang mana. Sehingga nanti munculnya seperti ini. Lanjut sekarang ke. Cara mendesain grafik. Nah tentu saja. Saat kita membuat grafik nih. Agar lebih menarik. Agar lebih menarik. Maka kita mendesain. Seperti halnya kita memberi titel pada tablenya. Titel pada grafiknya. Memberikan warna pada grafiknya. Memberikan keterangan pada kategorinya. Seperti itu. Jadi nanti langkahnya. Itu dapat melalui dua menu nih. Dari tabnya desain. Dan tabnya format. Untuk memunculkan dua tab ini. Adik-adik harus membuat grafik. Lalu grafiknya diklik nih. Posisinya grafiknya aktif. Maka dua menu desain dan format baru muncul. Karena kalau tidak diklik. Menu tidak diklik grafiknya. Dua menu. Ini tidak muncul ya. Menu desain dan format tidak muncul. Untuk pada tab desain. Ini berkaitan dengan kustomisasi dari grafik yang kita buat nih. Lekasinya nih sebelahan. Menunya format. Nah di grupnya format nih terdapat lima grup. Yang bisa digunakan untuk mendesain grafik. Apa sih menunya? Yang mana ya grupnya? Coba adik-adik perhatikan. Ada grup perintah yang terdapat pada tab desain. Yang mana ya? Coba-coba. Lihat di bawah ya. Di sini ada chat layout. Touch time. Ada data. Ada title. Dan ada location. Jadi ada lima. Di grupnya. Tabnya desain nih. Ada lima grup nih. Yang bisa digunakan untuk mendesain grafiknya. Ini tadi ada dua cara. Dari tab desain dan tab format. Kalau dari tabnya desain. Dengan customisasi ya. Kita ke tabnya format. Format ini isinya. Gunanya untuk melakukan edit atau memperindah grafiknya. Contohnya warna teksnya yang ini berubah jadi warna merah. Warna teksnya berubah jadi warna merah. Atau dibuat ukurannya menjadi lebih besar atau lebih kecil nih. Nanti buatnya dari tabnya format. Nah di tabnya format ini terdapat enam grup perintahnya. Yang bisa digunakan untuk mengapukan edit. Mendesain grafik. Ada-ada ini tampilannya. Ini punya bapak. Ini tampilan Excel versi 2016 ya. Mungkin kalau ada yang versinya di bawah 2013 mungkin berbeda. Kalau yang versinya di bawah 2013 ya. Kalau 2013-2016 masih sama. Kalau 2010-nya home ya. Ini bukan file ya. Ini untuk bulan-bulan nanti. Jangan bingung. Ada-ada ya. Ini untuk tab format tadi ada enam grup perintah. Ada secara selection. Ada insert shape. Ada shape style. Art style. Ada range. Sama size. Ada enam. Untuk di-duruknya. Untuk mendesain grafik agar lebih. Kita lanjut kita ke fitur barunya. Fitur yang terdapat pada Microsoft Office 2016. Ini juga terdapat pada versinya yang Microsoft Office 2013. Oh iya. Ngomong-ngomong dari tadi kita bicara versi. Coba nih adik-adik sebutin dulu deh. Versi Microsoft Office yang lain. Adik-adik ketik nih di kolom chat. Nih di depan udah ada dua nih. Ada Office 2013. Dan Office 2016. Coba kita tes deh adik-adiknya nih. Nah kita tesin. Oke. Silahkan adik-adik bisa menyebutkan tadi. Microsoft Excel itu versinya. Ada berapa saja. Atau dari tahun berapa saja. Yang adik-adik ketahui. Tadi Pak Wahyu ini sudah menyampaikan. Di depan sudah ada 2013, 2016. Nah apakah sebelum tahun itu ada versi juga. Apakah sudah pernah menggunakan. Silahkan diketik di kolom chat. Di kolom chat. Silahkan diketik di kolom chat. Dipilih untuk tunya all participant ya. Silahkan diketikkan. Oke 2013, 2016. Nggak ada yang menjawab. Mungkin saya bantu kalian. Kalau nggak salah saya pernah pakai yang versi 2010. Pak Wahyu ini. Ah ya. Ya 2010 ada juga. Ya. Kalau di tampilannya 2010 tadi file itu menjadi home deh. Home gitu ya. Jadi bukan file. Nanti harapannya. Adik-adik nih setelah beberapa versinya. Nanti cerita nih atau bingung nih. Menunya beda ya? Harapannya sih gitu ya. Iya. Kok menunya tidak seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Begitu ya. Jadi intinya kalau itu. Kalau nggak salah ada perkembangannya. Pengembangannya adalah mungkin penempatan fitur-fiturnya. Kalau dulu kita harus masuk insert. Begitu kan sekarang sudah ada di menu bar. Begitu Pak Wahyu ya. Oke. Oke. Silahkan dilanjut. Kita lanjut ya. Dik-adik ya. Ini menu baru. Jadi menu untuk yang menu quick access ini. Dia muncul di samping grafiknya. Kalau grafiknya di klik. Itu muncul seperti ini. Yang pertama itu adalah. Jadi masuk nambahin elemen grafik. Jadi kalau ada-ada yang mau nambahin. Contohnya di sini ada. Ada list ya. Ada list title. Ada chart title. Ini sebenarnya kayak chart title. Kayak table produksi. Nah ini kalau mau dihilangkan. Check listnya tinggal di luang aja nih. Jadi nanti tabel produksi ini hilang. Nah kalau untuk menampilkannya kembali. Tinggal di checklist lagi. Kayak data label. Ini kayak di depan ada yang 7000. 6800. Nah ini bisa dihilangin. Itu bisa dari menu-nya. Dari chart. Moment. Yang keduanya ada. Style. Pintasannya. Juga bisa buat. Merubah nih desainnya. Seperti apa gitu ya. Jadi dari sini tinggal di. Tinggal di. Nah yang ketiganya. Pintasan. Jadi apa yang akan ditampilkan di. Di grafiknya. Itu nanti bisa di seleksi ini. Dari sini. Kita filter aja deh. Yang mau ditampil yang dua aja deh. Misalkan datanya ada banyak. Nah ini kesimpulannya dulu deh. Jadi grafik ini. Menggambarkan. Kedalam bentuk yang sederhana. Namun digambarkan secara detail dan terperinci. Jadi tabel yang panjang. Misalkan ya. Kalau untuk kita praktek nanti. Mungkin gak usah panjang panjang ya. Jadi kalau. Dengan adanya grafik. Jadi kita bisa menggambarkan data. Konektif ke dalam bentuk yang lebih. Lebih sederhana nih. Namun secara. Daripada kita ditanya. Daripada kita ditanya. Berapa penjualan kita di bulan ini. Kalau kita sebutkan dengan narasi gitu kan. Penjualan bulan ini. Lebih tinggi. 100 daripada bulan kemarin. Mungkin audien ataupun pimpinannya juga masih bingung. Lebih tinggi lah. Tapi kalau dengan grafik. Akan diterimanya mungkin lebih mudah. Begitu ya. Ya benar sekali Pak. Penerbangan kita akan membaca data lebih mudah. Lebih mudah. Bagaimana nih laptopnya atau komputernya udah ready belum nih. Oke adik-adik bisa disiapkan laptopnya untuk praktek gitu. Karena ini kan kita pelajaran TIK gitu ya. Jadi lebih enak kalau kita praktek. Kalau praktek itu keseharian dengan TIK juga tidak terasa gitu ya. Oke silahkan dilanjut dengan prakteknya. Disiapkan laptopnya atau PC-nya. Oke kita langsung buka Microsoft. Soalnya ya. Ya adik-adik coba jawab di kolom chat. Bagaimana nih yang sudah siap? Sudah ready? Coba ketik di kolom chat. Oke sudah ready atau belum? Laptopnya. Serta yang sudah ready. Ya adik laptopnya disiapkan. Kita praktek. Kita praktek nih. Kita membuat grafik sederhana. Selamat datang Pak Irvana. Oke adik-adik sudah ready ya laptopnya. Oke adik-adik sudah ready ya laptopnya. Oke Tandik mungkin bisa dilihat ada berapa yang sudah siap nih. Jawab siap. Oke Pak sudah pada siap. Silahkan dilanjut. Ini sebelum kita lanjut ya. Kan kita buat tahu nih Microsoft adalah aplikasi pengolah angka. Ini nih. Lanjut nih. Kita minta sebutkan aplikasi lain selama Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk mengolah angka. Ayo. Tahu nggak nih? aplikasi lain yang dapat digunakan untuk mengolah angka selain Microsoft Excel. Nah. Ayo. 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 Bisa dijawab lewat chat. Ayo. 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 Apa saja. Ayo. di kolom chat ya bukan di kolom Q&A di kolom chat jawabannya ada mungkin pernah main di google drive ada namanya google sheet saya yang jawab nih bener gak nih ayo adek bisa dijawab pertanyaan narasumber kita aplikasi lain yang digunakan untuk mengolah angka selain microsoft excel kalau di handphone itu juga ada mungkin sering install kalau kita terima pdf atau ini ada namanya wps kemudian apalagi yang open source wah ya bener nih ya bener semua tuh bener oke terima kasih kita ramadhan nih oke yang lain gimana nih coba izin masuk Pak Wahyudi ini ada juga jawaban dari Julius Kevin Hutomo Microsoft Outlook katanya Pak Microsoft Outlook yang kayaknya kurang tepat kayaknya Pak ya kurang tepat lebih kepatnya untuk pengelolaan email kalau Outlook pengelolaan email oke ini dari Prima Mahisa PowerPoint ini aplikasi pengelolaan presentasi presentasi seperti tadi yang nampilin slide slide materi itu menggunakan aplikasi PowerPoint jadi PowerPoint pengelolaan angka ya iya jadi Prima jadi PowerPoint itu digunakan untuk pengelolaan presentasi ya untuk apa namanya bukan pengelolaan angka tapi untuk presentasi begitu ya oke yang lain mungkin jawab ada lagi yang mau menjawab silahkan ada bagian lain selain Microsoft Excel yang bisa digunakan melangkah disebut ini dua nih ada dua nih ada spread sama start office nah supaya oke tidak ada yang aku bantu sebutin aja ya aku bantu sebutin aja deh kayaknya dari mikrasoft dari dari Marisa ini mikrosub office ini mikrosub office software-nya jadi di grupnya mikrosub office ini ada mikrosub word excel keluar terima kasih ini dari ini termasuk aplikasi pengelolaan kanih bener ini ada lagi ini bantu sebutin aja kita cepat praktek ya karena ada g-numeric ada lotus ada WPS tadi ya ada open office hub ada test ya sudah disebutin tadi ada abacus juga abacus juga sama aplikasi pengelola bimaknya dari gimana spread ya lanjut langsung praktek ya jadi tadi berapa yang sudah siap rangka mungkin itu buat adik-adik yang sudah biasa menggunakan Microsoft excel atau di sekolahnya praktek di lab komputernya tersedia mungkin Microsoft Excel tidak asing biasa namun untuk beberapa teman-teman mungkin ada lab tapi tidak pernah praktek mungkin kendala tertentu labnya tidak bisa mungkin beberapa siswa bahkan megang mos juga belum pernah seperti di sekolah opak juga beberapa siswa masih kesulitan meskipun sudah beberapa kali masuk lab karena sebelumnya mereka tidak pernah jadi tidak menggunakan mos masih kesulitan apalagi mereka harus membuka aplikasi Microsoft Excel meskipun hari ini yang kita pelajari sederhana mungkin siapa tahu nanti bermanfaat kita langsung coba dulu pengenalan lab kerja Microsoft Excel sebelum nanti kita bermain di insert sama desain format jadi ini tampilan labar kerja Microsoft Excel disebutnya labar kerja worksheap jadi di bawah ada set satu set set dua set tiga set empat seperti itu jadi nantinya filenya cuma satu tapi lembar kerjanya ada banyak lanjut ABCD sampai ujung ini disebutnya dengan kolom disebutnya dengan kolom untuk Microsoft Office 2016 Excel ini kolom ini mentok 1380 Office 2016 sedangkan untuk barisnya ini yang satu dua tiga empat ke bawah disebutnya row kalau ini colom ini ada 16.384 mohon dikoreksi jika salah adik-adik untuk barisnya disebutnya row ini terdiri sampai 1.48.576 10.48.576 baris ke bawah yang kolom ketemunya A, A, B, B sampai ujung jadi A, 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 B, 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 C, 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 C di ujung sampai 16.384 kolom sampai ujung ini yang di barisan file home insert backtale yang disebutnya menu atau ribbon yang di bawahnya ada grupnya ini seperti tadi kita klik grupnya grafiknya nanti muncul grup-grupnya ini ada 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 kita langsung mengeluarkan data kita buat data penjualan saja yang itu lembar kerjanya ditampil ada ada jelas lembar kerja ini kecil apa terlihat atau tidak terlihat Pak jelas tulisannya kecil-kecil jadi kita buat aja deh data penjualan sepatu kita buat 10 kita buat 10 kita buat 10 buat adik-adik yang sudah biasa menggunakan Microsoft Excel untuk mendesain teksnya sangat mudah mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa mungkin buat rata tengah teksnya jadi dari sini ya dari menu Office 2016 di grupnya Alikmen ya send kita buat nama bulannya itu adik-adik buat seperti ini aja dulu deh kita bikin datanya bikin yang sederhana saja dulu adik-adik ada berapa nih ada berapa ini jangan lupa sendirian ya nanti ada ini gak praktek lagi siapa aja nih praktek kita nih ikut membuat mungkin bisa kasih tanda ya dijawab di apa namanya to all participants itu mungkin dijawab saya gitu ya ya ini pokoknya praktek sendiri ya nih nah adiknya koneknya pakai handphone oke mungkin kalau di tempatnya adik-adik ini angkanya tidak terlihat mungkin tidak sama ya karena nanti ini untuk hari ini adik-adik bisa membuat grafik bisa mendesain gitu ya untuk datanya boleh tidak sama nih ini ada mendesain dan bisa membuat dan bisa menentukan grafik yang grafik yang cocok grafik yang sesuai ngomong Pak Andi ikut buat gak nih? ikut Pak ikut buat nih Pak Andi ikut buat nih Pak Andi ikut buat nih Ayo nih adik-adik ikut buat juga ya Pak Andi ikut buat nih nah oke ya ini udah ini udah sepuluh nih sama bulan October udah isi angka j juga ini sengaja nih kita bikin satu saja dulu ya jadi kalau waktu nyobain grafik yang lain seperti tadi yang kumpul mungkin dibutuhkan beberapa data nih karena nanti buat pembanding ya kita coba grafik yang simpel dulu agar adik-adiknya bingung nih untuk yang pertama kali mungkin masih bingung di kali yang udah terbiasa mudah sekali contoh judulnya kita bisa tengahkan di blok dari ranknya 50 300 34 ini menengahkan judul ya baru klik emergent center nih klik nah ya sel-selnya terpotong nih ya ini untuk menengahkan ini ya kalau udah kita bikin border nih biar terlihat seperti itu jadol teman-teman yang belum biasa nih gimana nih di klik taruh di nomor tahan tarik ke arah terus baru dilepas ini 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 abis-abis 2016 ya di grupnya font di grupnya font di sini ada border boleh klik tolong border nah sekarang sudah ada tabel garis ini tolong ini bisa di klik di di garisnya ya dibatas nih antara A dan B kalau di dekatin dia berubah jadi garis hitam nih ya ya klik tahan tarik ini untuk melebarkan tabel sama penengahin ini tinggal klik center tabel melebarkan tabel ini gimana ada jadi ada kendala apa bisa diulangi pengertian tabelnya 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 diselesaikan dulu aja nanti di jawab bertanya kita tabel pengertian grafik di ini saya juga ikut membuat ah jadi temennya nih nah mbak saya temenin mbak ini pertama kita akan buat apa nih ya ngetiknya udah jadi ya tabelnya kita lanjut membuat grafiknya nih tadi saat dijelaskan di awal menggunakan PowerPoint tadi ya di materi awal langkahnya adalah melakukan blok pada rank datanya nih ini kan datanya nih ya sel-selnya di blok caranya dari pertama nih dari Januari di datanya yang pertama klik tahan tarik ke bawah maka dia akan ter terblok nih atau cara kedua klik di awal di keyboard ya dari keyboardnya tekan shift panah ke bawah shiftnya ditekan jangan dilepas panah ke bawah jadi sama nih fungsinya untuk melakukan block rank menggunakan mouse klik tahan tarik ya temen-temen sudah biasa ngeblok ini mudah sekali tapi kalau temen-temen yang biasa bisa kesana kemari ngebloknya nih gitu ya susah banget ngeblok ke bawah ini tuh temen-temen yang udah biasa ya mudah nih klik shift ngeblok ya tadi setelah di awal tadi ya di block ranknya lalu klik insert klik insert di sini ada pilihan tadi ya grupnya chart grupnya chart kita bisa coba recommended chart di sini apa sih tadi ya yang direkomendasiin oleh aplikasi ini yang cocok ya menurut aplikasi jika kita menggunakan ini grafiknya kolom nah cocoknya menggunakan yang yang ini gitu ya ini yang di bawahnya ini jika menggunakan jika kita memilih grafik yang yang bar yang batang ya ini grafiknya seperti ini jadi perbedaannya nih ini ada angka 1 2 3 ini bentuk yang kolom ya 3-nya di bawah tapi kalau yang bar 1 2 3-nya di jadi sumbu X sama Y-nya dipukar lagi nih nah ini jika menggunakan grafik lain jadi disarankan menggunakan ini yang menggunakan yang yang atau menggunakan yang yang hal karakter hal karakter hal chart ya semua di sini ada gitu ya nah jadi misalkan kita rekomendasi gitu ya pengen yang lain gitu ya nah pilihnya hal chart misalkan dari sini boleh dari sini juga ada cara lain juga sama klik insert lalu ke grupnya chart ada ikon-ikonnya ya misalkan kita pilih yang pertama kita klik tanah kecilnya ada dua dimensi tiga dimensi seperti ini ya ini yang bar tadi yang batang nih sekarang kita coba yang paling mudah coba yang paling simpel kita coba yang paling simpel kita pilih yang class rate column klik jadi nih ini apa udah jadi ya seperti ini ya gitu ya nah waktu ini kira-kira bisa mengerti belum ya gitu ya nah ini angka apaan gitu ya 1,2,3 punya siap ini bulan apa nih gitu ya nah sebabnya tadi di awal kita bisa melakukan desain grafik ya desainnya berubah-rubah nih gitu ya tadi langkah ada dua dari jadi nih di atas ada muncul menu baru ya ada dua nih desain sama ini ini kalau grafiknya ini tidak diklik pas coba ya hilang ya menunya di atas untuk mengampilkannya langkah paling mudahnya adalah mengklik grafiknya klik kali maka dua menu ini muncul jadi kalau adik-adik belum klik grafiknya menunya atau nggak ada ya iya menunya kok nggak muncul nih dari situ ya coba klik grafiknya pilih yang desain pilih yang desain gimana kecepatan nggak oh ya kalau kecepatan bilang di kolom chat ya oh ini kecepatan nih kalau kecepatan tapi kalau ini terlalu lambat nih harus cepat ayo deh kita gaspol adik-adik ya nah sekarang kita akan coba mengedit yang ada di bawah nih kalau gue deketin namanya horizontal at basis ini bisa diedit menjadi nama-nama bulan ini ketahuan oh ini grafiknya bulan januari oh kecepatan oke 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 kita tungguin sampai disini dulu kali ya cobain menu edit menu desain ya Pak Wahyudri Pak Wahyudri Pak Wahyudri ya mungkin terlalu cepat pak mungkin kita ulang lagi membuat grafiknya mungkin grafik delete baru kita blok lagi tabelnya pak oke siap kita hapus dulu ya iya hapus dulu nah kita mulai dari ini datanya sudah tersedia tinggal kita membuat grafiknya oke mongga lanjut ya diganti ya untuk membuat grafiknya nih agar tampil tadi kita harus melakukan blok di data yang akan kita tampil tadi untuk hari ini kita coba hanya satu data karena kalau kita bikin beberapa nanti pusing paling sederhana dulu hari ini langkahnya tadi di blok dulu datanya dari angkanya ya jadi jumlahnya halo pak Pak Wahyudri ada yang bertanya ini cara ngeblok pak ternyata masih ada yang kesulitan cara ngeblok satu mungkin menggunakan dengan mouse ya menggunakan mouse yang kedua kita menggunakan keyboard gitu ya kita contohkan oke siap siap oke ini menarik kalau praktik itu menarik soalnya pak tidak mendengarkan kita tidak mencoba iya asli pak oke lanjut oke oke seperti tadi memang kalau untuk yang sudah biasa ngeblok itu tapi kalau untuk yang belum itu selingkali kita ngeblok ngebloknya gimana gitu ya kalau pakai mouse pakai mouse kesusahan kalau pakai keyword belum tahu caranya kita coba ya jika menggunakan kita coba pakai mouse dulu pakai mouse jadi pointer ini yang plus gerak-gerak disebutnya pointer dia ya ini cursornya kita klik di angkanya data kliknya kan mouse kanan kiri tuh kliknya pakai jari sebelah kiri kita ratisi klik jangan dilepas ditahan aja di mousenya klik tarik ke bawah nah baru di setelah sampai di akhir baru di dilepas nah ini posisinya sudah hitam nih ngeblok dia posisinya ya nah ini tadi kita ulangi sekali lagi klik di awal lalu ditarik ke bawah nih nah baru sampai akhir baru dilepas klik ditahan jangan dilepas klik kiri ya tarik ke bawah baru dilepas ngeblok datanya saja tuh langkah klik menggunakan mouse nah yang cara kedua dari keyboard soft key dari soft key nya dari keyboard nah klik di awal kita pindah dulu pakai mouse nih taruh di awal taruh di awal nomor 1 nih nah sekarang kita tekan save shift di keyboard ada shift di tekan jangan dilepas ya shift nya baru ditarik ke bawah nah shift klik panah ke bawah nih kita ulangi taruh di awal tekan shift dari keyboard shift nya jangan dilepas ya ditekan aja shift baru tekan panah ke bawah panah ke bawah karena kalau cepet-cepet keblok semua sampai ke bawah nih kelebihan gitu ya bisa di misalnya kalau kelebihan kelebihan ini panah ke bawahnya jadi tinggal klik panah ke atas pelan-pelan lagi ini menggunakan keyboard nah jadi adik-adik tinggal pilih nih mudah menggunakan mouse atau menggunakan keyboard nya block ya jadi kalau menggunakan mouse klik sebelah kiri klik kiri langsung kita tekan klik kiri ke bawah baru nih lepas di akhir datanya baru hitam semua nih sudah block menggunakan mouse menggunakan menggunakan keyboard sekarang ya sekarang menggunakan keyboard tekan shift panah ke bawah ke bawah di awal dah ini shift nya jangan dilepas panah ke bawah oke bagaimana adik-adik ini jadi mudah ya jadi kalau kita menggunakan mouse yang kiri kita klik dulu tekan kemudian tarik ke bawah oh sorry di arahkan ke bawah kemudian baru dilepas setelah sampai di bagian bawah gitu Pak Wawiyudri ya ah iya kan saya ini kan mouse kanan-kiri nih kanan-kiri nih kanan-kiri nih jadi klik yang kiri klik ditekan jangan dilepas tahan aja ditarik ke bawah sampai di data terakhir baru dilepas posisinya dia terbloknya hitam iya dan biasanya dan biasanya kalau kita bilang hanya klik maka kita gunakannya adalah klik kiri gitu Pak Wawiyudri ya kalau klik kanan kalau kanan pasti akan ada tambahan klik kanan tapi kalau tidak ada tambahan kanan maka itu harus gunakannya adalah yang bagian kiri gitu Pak Wawiyudri ya gimana tadi udah bisa ngeblok semua ya boleh ketik ya yang masih ada kesulitan cara ngeblok ngeblok datanya atau kesulitan membuat tablenya nih tadi gimana ketinggalan nih silahkan di kolom chat jika tidak ada berarti kita bisa lanjut nih buat grafiknya pilih grafiknya nih tadi masih ada yang ngetik di kolom chat tidak ada tidak ada Pak sebenarnya bisa mengikuti sekarang oke ngeblok semua ya adik-adik ya kalau gitu kita lanjut tadi kita blok yang ada oke ada-ada yang ada pertanyaan silahkan di klik gambar tangan ya nanti saya akan panggil yang ada pertanyaan silahkan tidak usah malu-malu ya malu pertanyaan selesai di jalan silahkan klik gambar tangan untuk yang ada pertanyaan tapi kalau masih bisa mengikuti ya tidak usah pertanyaan gitu ya sepertinya menarik ini oke ada pertanyaan Pak ini dari ini dari tadi bukan Julius Julius mau bertanya Julius Julius oke Julius boleh silahkan silahkan disampaikan pertanyaannya saya mau bertanya ya silahkan itu yang grafik itu grafik itu biasanya digunakan selain data penjualan bisa digunakan untuk apa saja sih seperti itu sudah itu saja oke iya terima kasih adik Julius jadi pertanyaannya adalah grafik ini kan kalau contohnya ini tadi adalah data penjualan itu kan apakah iya hanya untuk menghitung data penjualan gitu kan apakah tidak bisa digunakan untuk menghitung misalnya jumlah penduduk gitu kan umur apa namanya untuk ring penduduk gitu kan laki-laki perempuan jumlahnya misalnya oke ini tadi ini 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 contoh saja kita buat contoh yang paling sederhana ini paling sederhana kita buatnya data penjualan nah untuk grafik ini bisa digunakan tadi ada 15 jenis grafik ya ada 15 jenis grafik ya ada 15 jenis grafik ya jadi grafiknya ini bisa digunakan buat 15 tadi tuh bisa buat ekor situasi suhu ya kalau ini grafiknya suhunya dari pagi ke siang atau di daerah tertentu bisa di persebaran misalkan seperti saat ini ada virus nih nah grafik persebaran yang keinfeksi di daerah Indonesia jadi grafiknya bisa juga dibuat menggunakan grafik tadi ya oh iya nih kita juga dibantu nih tapi terima kasih ibu rorok terima kasih ibu rorok terima kasih ibu rorok terima kasih ibu rorok dibantu nih praktek ya nanti waktunya nggak cukup nih oke silahkan dilanjut kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi nih ternyata tidak siapa dia dia pertanyaannya sebentar 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 ada yang nanya hilang hilang dia ternyata ternyata menghilang dari peredaran oke lanjut Pak Wayudi lanjut ya jika dia nanti kita belum ke mendesain grafiknya nih ya untuk mendesain grafiknya tadi langkahnya di block range-nya ya yang datanya di block kita ke menu nya insert di menu nya insert tadi kita ada cobain untuk menu ini yang direkomendasiin untuk data yang kira-kira cocok nih gitu atau kita mau pilih dari outside disini misalkan kita contoh kita pilih kita sambilin aja ya sampai adik-adik kita samakan kita pilihnya yang paling mudah nih ada clustered column yang dua dimensi aja deh yang dua dimensi dulu nih kita klik klik panah kecilnya klik panah kecilnya pilih yang dua dimensi pilih yang pertama ini clustered column nah begitu grafiknya muncul baru ini ada dua ada desain dan format ini tadi fungsinya untuk mendesain grafik ya desain ini untuk tampilannya yang menu nya format ini buat seperti tulisan warna kita coba yang desain grafik dulu nih kita akan mengedit nama yang bawahnya nih yang satu dua tiga empat kita ubah menjadi nama bulan kita ubah jadi nama bulan nampaknya kita grafiknya lalu kita pilih lalu kita pilih kita klik desain dulu klik desain ya disini pilihannya select data kita lihat kita lihat chart data range yang sudah kita pilih tadi ini ya ini dari columnnya C5 sampai C14 ya ini ya untuk merubah si horizontal yang tadi ya kategori ini disini ada columnnya tinggal klik edit ya nah jadi seperti ini ya axis label kalau udah seperti ini adik-adik langsung block lagi ya di block lagi dari klik tarik ke bawah nah seperti ini udah mulai kelihatan nih preview nya nah di bagian ini ada kelihatan kalau udah klik oke kita klik oke nah sekarang udah kelihatan nih oh ini punyanya si januari punyanya si februari seperti itu ya adik ada pertanyaan nih untuk merubah tadi angka 123 sampai ini upload menjadi nama bulan udah berhasil kita coba ulang ya kita ulang sekali lagi klik grafik klik website klik select data klik select data nah ini yang namanya horizontal kategoris sis ya disini dia untuk mengeditnya klik saja edit di block bulan januari nya di block sampai oktober lepas baru klik ok klik nah sekarang sudah berubah jadi bulan Februari saya coba untuk baris horizontal oke deh kita lanjutin dulu deh nanti waktunya gak cepet ya kita lanjutin dulu deh nah selanjutnya kita udah buat data penjualannya nih nah untuk menambahkan seperti menu lainnya klik grafiknya klik design tadi kita udah tau nih disini ada berapa grup tadi untuk design ada chart layout chart style data dan tipe 2 3 4 ada 5 ya lupa nih nanti kalau chart nya ada berapa nih 70 design ada 5 kita cobain yang pertama dulu deh ini ada nah sekarang kita akan menambahkan label ya kita akan menambahkan label pada grafiknya misalkan januari ini penjualannya ada 250 kalau posisinya seperti Maret nih 345 kan gak ketawa nih kalau ini ya jadi kita akan tambahkan label di grafiknya nah sekarang kita coba dari menunya ada perubah cara gitu ya untuk seperti hal ini klik kanan pilih kata label bisa ya ini cara cara perubah yang masih munculnya angka-angkanya oh januari 250 300 nah itu cara termudah tadi klik kanan ya klik grafiknya ya diklik kanan berarti mouse yang sebelah kanan ya diklik ini cara mudah klik kanan saja pilih data 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 angkanya muncul nih angka yang ini ya angka dari jumlah perjual muncul ini cara paling paling cepat ini cara paling sopan kita sebutnya ini cara paling sopan kliknya dari menu charge layout add di panah kecilnya pilih data label kalau dari menu yang add chat command kita bisa milih nih jadi angkanya kita pilih yang kita pilih yang hotset end jadi ada dua cara jadi ada dua cara kita ulangi sebentar lagi ini tadi cara pertama klik kanan pilih add data label dia muncul ya angkanya cara kedua sama dari menunya desa pilih element add element ya pilih data label pilih outside end nah munculnya sama munculnya sama caranya aja ada dua jadi adik-adik pilih nyaman nya untuk desain dari menu nya format ini bentuknya tuh dari cara kita juga bisa coba yang lain bisa pilih juga misalkan mau ingin dirubah ini seperti ini boleh juga ya nah ini formatnya format format ya nah sekarang kita mau coba tulisannya kecil-kecil banget nih tidak kelihatan ya kita bisa ubah dari sini nih dari ganti warna ya ya kita coba jadi biru tulisannya sama ini juga kita bikin warna biru ya menurut ya ya ini genutnya word art style ya ini untuk warna tulisan ya jadi merah misalkan warnanya ya ini untuk merubah cat judulnya ya pertama tinggal di klik saja kita bisa copykan dari sini misalnya kalau kita tidak ingin mengetik ya ini di klik copy paste copy klik di sini pilih ya nah jadi judulnya bisa langsung masuk ya setelah judulnya masuk kita bisa ubah juga warna teksnya nah 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 ini untuk udah selesai buat tampilannya sedangkan untuk yang format kita buat ngedit teksnya ya ini di set set ini bordernya ada outline nya ada outline jadi warna biru kalau ingin lebih tebal dari sini kita boleh majuin lebih tebal dari set outline untuk merubah backgroundnya background dari si ya dan juga kita dari monumiasi set field kita klik grafiknya lalu pilih set field jadi warna kami yang tersebut kita lihat dulu ya gimana nih adik-adik ada yang mau ditanyain dulu kan nih tadi ini yang mau diulangin kan nih iya ini sepertinya semakin menarik pak yang gak terasa waktu kita juga berjalan terus ini jadi dengan grafik seperti ini akan lebih mudah tingkat keterbacaannya gitu ya bahwa penjualan bulan Maret itu lebih tinggi gitu kan dibandingkan bulan sebelumnya gitu jadi tingkat keterbacaannya itu lebih mudah ketimbang masih dalam bentuk tabel tadi masih membandingkan 250 itu lebih tinggi dengan 300 atau tidak gitu kan dan seterusnya tapi kalau dengan apa namanya grafik itu akan lebih mudah ya ada tinggi rendah maka terlihat mana yang sedikit mana yang lebih tinggi gitu ya nah mungkin pertanyaan ini Pak Wahidi tadi kan Pak Wahidi apa namanya ngeblok itu pada kolom jumlah terjual gitu ya kemudian di bawah masih ada 1, 2, 3 baru di format untuk mendapatkan nama bulan gitu Pak Wahidi ya bisa gak sih saya langsung saya langsung blok dua-duanya kolom nama bulan sama kolom jumlah terjual di blok sekalian gitu kan sehingga tidak perlu merubah lagi nama bulannya gitu Pak bisa gak seperti itu mungkin pertanyaan tadi ada yang seperti itu kalau saya terjemahkan ya kita cobain aja deh kita cobain kita cobain kita langsung melihat sama-sama kita simpirin dulu deh ya tapi pertanyaannya kita blok nih dua-duanya gini ya iya betul kita langsung cobain aja deh oke kita blok dua-duanya dari januari ke data yang munculnya seperti apa sih gitu ya baru kita cobain yang lebih lebih simpel udah muncul ya 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 jadi ini ada cara cara sopannya ya satu-satu gitu ya iya pilih ya bisa klik kanan caranya sebenernya ada banyak gitu ya untuk membuat mungkin untuk yang sudah familiar udah terbiasa sangat udah udah sekali teman-teman kita yang baru sesekali belajar ya mungkin harus dari step yang atau lebih mudah yang ini wah ini terserah adik-adiknya nih di blok dua-duanya pak langsung muncul nih gak merubah lagi nih ini mudahnya boleh ya 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 benar sekali tadi si siapa nama ini jadah firman siswanto ya jadi bisa ya bisa kita langsung nama bulan sama jumlah-jumlah kali ini langsung tertampil gitu ya kalau kita menggunakan TIK itu ada yang namanya shortcut-nya gitu ya kalau kita mau copy gitu kan di blok ada yang ctrl-c ada yang langsung klik kanan pilih menu copy seperti itu jadi dua-duanya benar tinggal nanti kalau sudah terbiasa mana yang akan adik-adik gunakan mana yang lebih cepat dan adik-adik lebih familiar itu silahkan digunakan begin gitu ada yang mau dicobain lagi nih yang lain ini ada Muhammad Fajar Siddiq Kak tolong ulangi cara penambahan bulan dengan cara yang pertama tadi dengan cara yang pertama tadi dengan cara yang pertama tadi kita masih iya jadi kalau di Muhammad Fajar apakah sudah jelas dengan cara yang kedua tadi Pak Wahyudi menggunakan langsung di blok nama bulan sama jumlah terjual gitu ya jadi langsung muncul di bloknya Januari, Februari, Maret dan seterusnya sudah cukup mungkin gak oke kita lanjut Pak Wahyudi kita masih punya kita masih punya kita masih punya 10 menit lagi silahkan kalau masih ada pertanyaan bisa lewat chat iya cepat sekali ini silahkan lewat chat nanti bisa saya bacakan pertanyaannya untuk cara mendesain mungkin ada yang ditanyakan dan mendesain tampilannya ngasih warna teks ngasih warna background grafiknya sementara tidak ada pertanyaan sebentar secara umum apa sih fungsi desain dan format ini ada pertanyaan secara umum apa sih fungsi kita mendesain dan format Pak secara umum gitu ya secara umum fungsinya ya mungkin gak secara umum aja ya agar tampilan grafik yang kita buat lebih menarik ya lebih mudah di penerima datanya nantinya ya mungkin dengan warna mungkin lebih dapat menjelaskan seperti itu ya jadi fungsinya dengan grafik kita ini masih jadi secara umum kalau kita mendesain itu supaya grafik kita di visualnya nanti ketika dipresentasikan itu lebih menarik begitu Pak ya ketika angka ya angka capaiannya kemudian nama bulan kemudian yang ada di apa namanya judul itu menarik gitu ya warna-warnanya tidak monoton oke untuk angka yang di sebentar ada pertanyaan untuk angka yang di garis vertikal bisa diubah bagaimana untuk angka yang di garis vertikal bisa diubah caranya bagaimana 400 350 300 jadi kalau angka vertikal ini pertanyaannya Pak angka vertikal pertanyaannya apakah bisa dirubah kalau di vertikal itu kan ada kelipatannya itu 50 itu Pak 0 50 100 150 nah itu apakah bisa dirubah oh ya yang ini juga bisa dirubah ini kalau dideketin ini namanya vertikal ini sama sama merubahnya juga bisa dari menu select data ini dari dari ini ini buat ini karena datanya angka nih untuk melihat progresnya si capaian penjualan tetapi kalau ini mau dirubah apa ya maksudnya atau mau dirubah jadi seribu kali ya maksudnya 0 dari seribu gitu ya mungkin begitu kita contohkan saja misalnya 0 sampai seribu sekalanya atau mungkin dibikin sekalanya 100 mungkin Pak Wahyudi sekalanya 100 mungkin ya misalnya biar lebih terlihat sekalanya 100 ya itu kan sekalanya kelipatan 50 ya misalnya maksimumnya dibuat 500 taruh lah kemudian majornya dibuat coba mungkin Pak di apa namun maksimumnya misalnya kita buat 500 itu ya yang di kolom kanan itu Pak itu pound pound maksimum misalnya dibuat 500 enggak ada yang di sebelah kanan format aksis Pak format aksis yang sudah terbuka itu Pak format aksis format aksis Pak yang sebelah kanan sebelah kanan lagi itu kan ada terbuka itu format aksis bukan bukan kanannya lagi oke apa yang mau di dalam kanannya lagi tanya lagi ya Pak pagi yang paling paling bagus yang kanan Pak yang kanan diubah dulu Pak yang kanan di sini ya ada format aksis tuh format aksis nah tadi ya baru saja ketutup Pak eh klik dulu nah di kanan diubah yang kanan ubah di kanan di kolom kanan itu Pak yang di kolom kanan yang di kolom kanan yang di kolom kanan yang di kolom kanan itu Pak itu Pak format aksis itu Pak kan sudah terbuka itu format aksisnya sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan ya pas kusor itu format aksis sebelah kanan nah oh di situ ketutup oh ya itu ya itu nah itu 400 tuh yang 400 tuh terus diubah oh ditampil rencana ketutup ya 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 oke itu nah itu misalnya diubah misalnya seribu misalnya diubah seribu kemudian majornya misalnya diisikan seratus nah seperti itu ya 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 itu ya sudah oke sudah terjawab ya adik adik firman sis ardi gitu ya jadi diklik dulu tombol vertikalnya angka di vertikalnya kemudian nanti akan muncul menu format aksis kemudian maksimumnya diisi berapa yang akan mau dibuat kemudian majornya atau kelipatannya dibuat berapa cuman perbedaannya begini ketika angka kita paling tingginya tadi kan di angka 345 kemudian kita membuat vertikalnya itu seribu maka grafiknya akan terlihat kecil sekali akan kecil sekali oleh sistem makanya yang vertikal tadi dibuat secara otomatis oleh sistem secara yang direkomendasikan begitu ya di angka 500 dengan kelipatan 50 supaya grafiknya terlibat lebih menarik mungkin begitu perbedaannya tapi secara inti dari pertanyaannya tadi apakah bisa diubah bisa gitu mungkin dikembalikan lagi Pak Wahyudi ke angka 500 dan kelipatan 50 kita masih 7 menit lagi Pak Wahyudi oke oke intinya terjawab pertanyaan tadi oke ini karena kalau pratek itu menarik mau seharian juga gak mau pulang ini sesuatu sesuatu mau seharian juga gak mau pulang gitu kan oke silahkan yang masih ada pertanyaan lagi silahkan kita masih punya waktu 2 menit ya untuk tanya jawab silahkan atau kalau Pak Wahyudi mau menambahkan untuk mempercantik tampilannya silahkan itu forum chatnya ditutup biar lebih lebar ini dari kebetulan tolong chat oh iya iya saya pikir menunya lari kemana dari tadi oke oke perbedaan tampilan di tempat saya ada tempat Pak Wahyudi ya oke kalau Pak tadi si Firman juga sudah menjawab iya Pak terima kasih sudah bisa oke kalau sudah sepertinya waktunya sudah mau habis Pak ya kayaknya iya tinggal 2 menit lagi Pak saya kasih 2 menit lagi kalau mau menambahkan nah kita kita nungguin siswa ada lagi apa enggak ini tadinya sih kepengennya dalam ada pengen mau tapi kayaknya kayaknya lebih menarik pertanyaan siswa ada ada tambahan silahkan Pak Wahyudi kita saya tambahin 2 menit lagi supaya sesi berikutnya juga tidak molos oke nih nah sepertinya kalau ini pengen ditambahin lagi disini kayaknya sebentar ada satu pertanyaan yang tadi belum dijawab yang minta diulang pengertian dari grafik Pak iya ya mungkin sekalian disimpulkan oh mungkin disimpulkan saja materi kita pagi hari ini apa sih grafik apa kegunaannya gitu kan terus bagaimana tadi mempercantik grafik mungkin kita langsung simpulkan saja Pak oke oke kita ke slide ppt-nya sebentar ya tadi pertanyaan pengertian grafik ini beda tampilannya memang di tempat saya ini oke tetep chat sama video ini ya mungkin ini siapa tadi ya yang menanyakan pengertian ini pengertian grafik pengertian grafik ini pengertian grafik ada suatu kombinasi ya angka ini bisa sambil dibaca kita ini ada suatu kombinasi angka murup simbol gambar lambang dan lukisan yang disajikan dalam media dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu data adalah dari penyaji dari penyaji materi kepada para penerima materi dalam proses memberikan sebuah informasi jadi ya nah langsung ke kesimpulan jadi fungsinya grafik di ppt tadi sudah sudah sampaikan tadi di awal ini simpulannya dengan grafik ya mengambarkan data aku suaranya 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 ini suaranya ini grafik menerangkan perkembangan berbeda dengan subjek atau peristiwa yang saling berkaitan singkat padat dan jelas dan sebenarnya untuk desain format grafik tadi untuk memperindah atau mempercanti grafik kita agar lebih menarik membaca lebih apa yang kita sampaikan menggunakan grafik tersebut ini Pak Andi nih kira-kira oke oke iya oke terima kasih Pak Wahyudi ini materi kita menarik gitu kan karena kalau ngomongin praktek itu apa satu hari pun kurang gitu ya oke adik-adik demikian materi oke demikian materi kita pagi hari ini semakin jelas tentang penggunaan Excel kepada topik kita pagi hari ini yaitu membuat grafik menggunakan Microsoft Excel oke jangan lupa ases materi pembelajaran di belajar camdigo.go.id oke semangat belajar peduli Corona di rumah saja salam sehat untuk kita semua sampai ketemu di sesi berikutnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam ma'alaikumsalam di sana di sini jadi semakin membuat atau memanfaatkan Beklaser Excel Beklaser banyak tugas kita harus ada grafiknya sebagai gerasi milenial kita tetap harus nolak ya di teknologi salah satu materi yang disampaikan yaitu tentang pembangunan TIK oleh Pak Wahidini diharapkan untuk meningkatkan penyelitian kita selanjutnya selamat pagi menunjukkan Pak selamat pagi menunjukkan selamat pagi selamat pagi menunjukkan selamat pagi menunjukkan